...mado no soto no yama-yama ozutomite ita... ...juwakusei no koro... ...jugyo kikazuni... ...film dibuka dengan seorang gadis yang sedang menikmati indahnya bunga sakura. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Summer Blooms 2017. Film yang diperankan oleh Aki Asakura dan Yoriko Kawasaki ini menceritakan seorang wanita yang gagal move on setelah putus dengan pacarnya 3 tahun silam. Hidupnya seakan mulai terhenti sejak saat itu bahkan pekerjaan mengajar yang dilakukan pun berhenti sejak 3 tahun yang lalu. Dan dia kini hanya bekerja paruh waktu untuk memenuhi kehidupannya. Lantas, mengapa dia bisa mengganggar move on selama itu? Hatsumi Takemoto telah menemukan solidaritas dalam hidupnya setelah melepaskan pekerjaannya sebagai guru dan bekerja paruh waktu di sebuah cafe kecil yang dikelola keluarga. Namun, masa lalu dia melarikan diri mulai membayangi dirinya ketika bertemu mantan muridnya sebagai penyanyi jazz yang berjuang meminta bantuannya untuk melarikan diri dari hubungan yang kasar. Keadaan ini memaksa Hatsumi untuk merefleksikan masa lalunya dan cita-cita romantis yang telah dia hilangkan setelah kematian pasangan sebelumnya. Selanjutnya, mantan muridnya yaitu Yuriko Kawasaki mengganggu upaya Hatsumi untuk menyembunyikan masa lalunya. Selain itu, cafe akan tutup yang menyebabkan pelanggan tetap mengakui perasaannya padanya, yaitu Totaro Shiguma, seorang pelanggan cafe yang tertarik pada Hatsumi. Sementara itu, mantan rekan kerja yang sedang cuti melahirkan mencoba meyakini Hatsumi untuk kembali mengajar. Dengan semua perubahan ini, sekaligus Hatsumi menyadari bahwa untuk melanjutkan hidupnya, dia harus menghadapi masa lalunya. Untuk kembali ke kota, tempat kekasihnya yang sudah meninggal, tumbuh untuk menembus kesalahan dengan keluarganya. Tangan yang lebih bagi pengasingan Hatsumi datang ketika seorang pekerja pabrik lokal, yaitu Totaro. Mengungkapkan perasaannya yang sudah lama dipendam. Tidak jelas apakah Hatsumi menolak untuk berkencan karena cintanya pada mantan pacarnya, yaitu Kintaro, atau penyesalannya pada hubungan itu. Tetapi, keengganannya untuk terlibat asmara jelas. Pengungkapan itu muncul ketika Hatsumi akhirnya memutuskan untuk mengunjungi rumah Kintaro. Mantan pacarnya yang sudah meninggal itu, di pedesaan yang jauh dari Tokyo. Hatsumi bermalam di rumah orang tua Kintaro. Ia banyak bercerita panjang, dan orang tuanya Kintaro pun banyak bercerita semasa Hatsumi masih pacaran dengan Kintaro. Selagi masih ngobrol dengan orang tua Kintaro, Hatsumi pun mengatakan hal yang harus dia katakan kepada orang tua Kintaro. Yaitu, Hatsumi sudah putus dengan Kintaro sebelum Kintaro meninggal. Dibuat dengan wawasan yang tepat tentang sifat manusia. Dan menyesuaikan ekspresi tentang bagaimana perasaan keras bertahan. Summer Bloms membangun potret yang kaya dan menyentuh tanpa pukulan yang besar atau melodrama. Detailnya diamati dan dicermati. Dan Asakura melakukan pekerjaan luar biasa sebagai Hatsumi yang terkendali, terluka, dan hilang dalam beberapa hal. Banyak hal yang terjadi dalam hidup. Jadi, di film ini, banyak hal yang terjadi dalam hidup. Dan salah satunya yang hendak disampaikan dalam film ini adalah amanat tentang kehilangan dan bagaimana kita menyikapinya. Oke, cukup sekian rangkuman film Summer Bloms 2017. Jika ingin jelas, tonton saja langsung filmnya. Sekian, terima kasih.